Jadi, ya kayak sebuah perjalanan cinta seseorang kan ceritanya beda-beda. Iya, betul. Oke, nah katanya setelah usai kamu rehabilitasi, kalian berdua itu malah semakin romantis. Iya, karena kita udah tau kelemahannya Ardi, aku udah tau apa yang bikin dia ngerasa kecewa selama ini dia udah tau. Terus udah gitu Ardi juga udah mulai cerita gitu, kayak misalkan aku di kantor kayak gini, tadinya aku mau kayak gini tapi ternyata aku gagal. Kalau sebelumnya dia ngerasa kalau misalkan dia ngomong, dia takut aku nganggep dia rendah. Kayak gitu-gitu loh ada ngerasa. Nganggep sama seperti apa yang dia rasain gitu. Iya, padahal nggak juga tapi itu emang nggak pernah ada komunikasi yang baik. Sekarang udah ngejalaninnya enak banget, alhamdulillah pernikahan aku sekarang enteng banget jalaninnya. Dan aku jadi ngerasa punya sahabat baru gitu, sahabat aku ya sekarang Ardi, aku bisa ngomong apa aja sama dia. Dia malah jadi lebih enak karena kan kita juga 12 tahun sekarang, jadi tiap hari sama-sama jadi udah bisa kayak temen banget. Kita ada artikel lagi, coba kita liat artikelnya. Nonton konser MLTR, fans curhat kursinya diduduki Nia Ramadhani dan suami. Jadi Michael learns to rock, ada konser. Oke. Aku duduk tuh aku invitation. Aku invitation, duduk pas dateng duduk di depan. Tiba-tiba besokannya ada viral di Alamed Tura gitu-gitu. Ada dia, ada orang yang fotoin tiketnya katanya tempat duduknya dia dari dudukin aku gitu. Tapi ya, ya aku kan nggak dapet tiket karena aku kan invitation. Ya udah gitu terus akhirnya aku klarifikasi sama promotornya ini gimana? Lo yang undang gue sekarang ada orang komplain-komplain ini gimana gitu. Terus dikasih liat fotonya bahwa yang di depan itu nggak ada nomernya gitu. Rownya dia yang di foto itu di belakang aku gitu sih. Iya. Terus sama promotornya yang ribet-ribet pake ITE gitu ya promotornya. Oke. Tapi aku ya. Untung dijelasin ya. Iya. Iya tapi ya gitulah mungkin orang kalau misalkan mungkin pelajarannya juga buat satu promotornya satu lagi. Buat orang-orang yang mungkin merasa haknya diambil orang ya harusnya tegur aja. Kalau memang pada saat itu ngerasanya tempat duduknya di belakang aku tinggal bilang. Tapi ya memang kenyataannya bukan di duduknya aku sih. Aku sih invitation. Karena memang ya biasanya kalau invitation itu ya nggak akan mungkin dijual. Iya. Tau ya kan aku juga pernah bikin acara ya. Jadi terkadang-kadang lelah energi ini untuk menjelaskan itu. Iya memang. Harus dijelaskan. Iya tapi sebenernya males pada saat mau ngejelasin itu. Aduh kenapa sih harusnya ngejelasin begini. Iya. Dan yang lebih parah lagi kan kalau dia kan malah undangan doang sebenernya. Iya betul. Gitu ya. Oke tapi kan semuanya udah clear. Oke tapi kamu sempat ketemu sama penonton tersebut nggak sih? Enggak lah. Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah ketemu. Cuma ngejelasin di. Enisa sorry tapi udah gitu akhirnya promotornya yang hubungan langsung. Terus permintaan maafnya aku di fotoin. Tapi aku juga udah nggak mau ngelanjutin juga. Udah males ah. Gitu. Oh yang penting kamu cuma. Eh gue udah undang sama lu ya. Lu yang ngurusin deh gitu. Yang maksudnya tamu undangan yang mesti dijelasin ya. Setelahnya kita diundang. Tapi punya hajatan lah.